Intro Dalam kehidupan, jodoh dan rejeki seseorang memang sudah ditakdirkan. Namun, garis waktu yang terus merangkak maju akan bisa menemukan seseorang yang berarti dalam hidup Anda. Dan semuanya sudah terangkai dan menyatu di garis tangan. Jadi, yang cewek-cewek ini kenapa kosong ya? Ya, nak? Di luar ada kuda. 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 Iya, ada pangeran. Apaan disini? Eh, apaan nih? Pangeran kuda. Udah kan harusnya di dalam, ada cewek-cewek ngapain disini sih? Eh, turun-turun lu kandidat apa sih? Pangeran aku tuh. Mau kesini, mau cari salah satu pasangan, maksud ya? Nyeri pasangan di dalam, ngapain lu bawa kuda kesini? Iya, gue biar cewek-cewek ini pada suka. Kalo gue bawa kuda tuh makin langsung. Wah, suka banget. Eh, lu jangan pada teriak-teriak. Kudanya stress nanti stress. Enggak, gue gak akan stress. Kupingnya udah tersusun. Udah, ceweknya masuk, 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 masuk. Masuk, 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 masuk dalam. Di dalam, udah mulai acara lu, main-main kuda disini. Masuk, 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 masuk. Masuk, masuk, udah bawa tuh kuda. Masuk, 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 masuk. Datang dari mana? Masuk, 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 masuk. Ini sekarang cewek-cewek ini turun. Nah lu pada gak turun, kenapa? Ini gak apa-apa sih? Hah? Kenapa? Oh my god, yaaah! Paju pameran! Masuk, sarangnya! Mas, dia ganteng banget Mas, dia ganteng banget Mas, ganteng banget Mas, ganteng banget Lebai lo pada Turun, turun, turun Turun, turun lo pikir jaman cowboy oke oke saya turunin dulu ya Mas lo ngomotuin dong ayo dong turun saya keluarin dulu kudanya saya apa saya pakai turkin belakang dulu kudanya ya udah jadi terbelakang terbelakang oke sekarang gue tanya cewek-cewek tadi ngeliat cowok tadi ganteng emang pengen jadi kandidat gitu gimana cewek-cewek pada minta cowok jadi kandidat nih tapi cewek-cewek pada minta percuma lo turun mereka sukanya main kuda ya udah mana tuh pria berkuda oke lo pengen banget jadi kandidat disini ya maksudnya oke nama lu siapa nomor saya putra putra ya lo oke sekarang gini digini aku jadi kandidat ya udah apa boleh buat artinya mau gimana ya dia yang disinilah kriteria cewek idaman kamu emm maksudnya saya kesini mau cari cewek yang tentunya cantik seksi dan saya mau cari yang rambutnya bagus dan tentunya yang sayang sama kuda saya nanti oke ya udah sekarang siapa yang merasa cantik seksi sayang sama kudanya putra dan suka sama putra oh saya mas 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 ya jadi saya maju gue yang sungai gimana nih banyak banget turun 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 gue udah sabar sabar Nanti lagi Banyak cewek yang maju nih Caranya gimana? Mau diapain? Biasanya saya kalau dapat misteri dalam cewek itu ya mas Saya harus pegang rambutnya Misteri? Ya biasa itu misteri Getaran gitu Oke gimana harus gimana? Saya minta izin sama Suya Saya mau pegang rambut mereka masing-masing Boleh silahkan silahkan Terima kasih mas ya Saya mulai dari sini dulu ya 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 masih pilih gue sih Ya gak gue 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 Sorry ya Gini 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 Ini maju satu-satu Coba maju-maju ke depan Nah Nah Ayo Gue Pegang rambut lo ya Ganti 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 g ayo cepetnya ayo 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 oke maju lagi pilih aku ya cinta oke tapi aku mau pegang boleh 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 oke nah sekarang Putra sini lo pilih dua oke tarik dua di kedepan yang lo suka ayo langsung satu lagi 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 oke yang lain balik lagi pulang-pulang oke namanya siapa yang berjujuk aku Mary 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 seorang wanita cantik yang trauma dengan pria hidung belang Mary menginginkan sosok pria yang setia akankah Mary mendapatkan cinta sejatinya di garis tangan Kimi seorang wanita jomblo yang menginginkan sosok pria romantis dan tampan mampukah Kimi menemukan jodohnya malam ini Oke kalau begitu kita akan panggil saja Arby dan Rudy nah Arby dan Rudy sudah hadir disini dan disini ada putra pria berkuda dan disini sudah ada Mary dan Kimi yang dipilih oleh putra dan saya nggak tahu kenapa putra ini begitu dielulukan digue-gue kan ya kan dan dia tuh kayak karismatik sekali apakah karena kudanya atau karena apanya kalau begitu putra mau ngapain nih sementara ini sebelum kita terawang dan kita relaksasi saya minta bantu Masuya untuk membaca karakter mereka masing-masing membaca karakter ya oke melalui dengan apa melalui bibir mereka bibirnya ya melalui bibik ada bisa menunjukkan karakter masing-masing saya minta mereka untuk manggap gede-gede gitu manggap Oh gini Arby emang kita bisa baca karakter seseorang dari cara dia manggap kabin gimana sih sebenarnya bukan jadi dari manggap sih dari biasanya kita makan ada yang jaim buka mulut kayak gitu sih maksudnya ada buka mulutnya buka mulutnya ada yang dikit ada yang yang maksimal ada yang sedang Oh buka mulutnya dikit ada yang sedang ada yang hahaha yang gede itu bisa karakternya bisa kelihatan ya Coba kita mulai dari eh atau-atau Arby butuh apa nih kaca aja kaca-kaca minta kaca ada ya nak ada oke ya 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 oke ya oke kaca maksudnya kaca tuh apa tuh jadi buat cetakan mulut mereka cetakan cetak-cetak jadi ini mulutnya kecil nih nanti kalau manggapnya besar atau enggak Oh jadi mulut kecil belum tentu manggapnya kecil ya oke oke kita nggak tahu mulut yang manggapnya besar itu biasanya biasanya nelen apa kita nggak tahu ya Oke coba sekarang saya lihat nih cek-cewek dari sini coba pada manggap coba manggap coba ah coba ini nih 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 oke kacanya mana oke oke sekarang Kimi kita silahkan maju Oke siapa dulu ya Iya jadi cara gimana bi caranya manggap yang yang paling besar paling besar paling lebar paling lebar nanti tempelin tapi jangan dicopot ditempel terus ya ditempel terus anggap yang lebar mana yang gede manggap oke tanya oke kalau misalnya dari pertama dia manggap tuh ada keraguan ya mungkin ada kecemasan di masa lalu dan ketika dia punya kecemasan udah belum oke dia punya kecemasan di masa lalu dan eh dia dia sebenarnya berusaha untuk menjadi orang yang perseksionis tapi nggak bisa orangnya perseksionis pesimis orangnya iya pesimis ya ragu-ragu pesimis nggak percaya diri berarti ya Iya oke sudah cemas sudah ragu pesimis dan cemas oke ya udah cukup Kimi nah Sarah Mary ini sebelahnya 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 sebelah dulu oke oke kalau dari pertama dia manggapnya optimis enggak enggak tidak penuh dengan keraguan oke terus orangnya dia support support suka pelajaran maksudnya suka suka bergaul ya udah bergaul dengan siapa aja ya orangnya seperti itu ya sudah sudah cukup cukup oke orangnya gampang bergaul oke jadi ini adalah karakter dua orang ini ya oke kaca bisa disingkir pun lagi iya 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 mau ngapain sih Oh bentar saya ngambil ya di depan ini maksudnya saya mau ngambil mau kasih mereka sesuatu disini selalu pesan barangnya udah nyampe maksudnya apa tuh pesanan saya dia bilang pesan barangnya udah nyampe maksudnya sesuatu sama cewek-cewek ini apa ya kira-kira yang buat kalian semua ini bagus banget bagus banget buat kalian semua Oh gue yakin kalian semua pasti suka pokoknya menyebabkan itu apa tuh ini yogurt dari New Zealand ini dari New Zealand tuh gua trauma teman-teman nih orang bawa kue kemarin makanan kemarin bawa kue foto kuenya dari apa tuh Oh enggak maksudnya sama keringat ini yogurt aman bukan dari lo ya aman dong dari New Zealand dari luar impor dari New Zealand dari New Zealand oke oke silahkan silahkan dikasih dari New Zealand tahun ini bagus banget buat kalian kulit kalian semua bikin kalian makin tambah cantik kita mau mau simpelnya silahkan silahkan saudara-saudara kg mau bagian mau jualan nih gue sebenarnya omur sambil promosi mereka masing-masing promosi di acara gua bayar enak aja enak aja mau disini gua pikir mau ngapain mau promo jualan kalau begitu kita akan mulai dari Kimi dulu Rudy apa yang Rudy bisa terawang dari Kimi saya minta bangku boleh minta bangku boleh bangku-bangku oke silahkan Kimi duduk oke boleh tangannya Hai Kimi Hawanya enggak enak ya Hawanya enggak enak hawa apa mulutnya atau gimana perasaan perasaan hawa auranya betul yang dibilang Arby tadi memang dia hatinya ini penuh kecemasan penuh kecemasan ketakutan ketakutan tapi tapi bad ini unik loh unik walaupun gimana walaupun dia hatinya cemas ada ketakutan tapi pikirannya tetap liar Tuh cemas tapi pikirannya oke bener apa yang dibilang Rudy enggak enggak sik-sik aja ngapain oke kalau gitu Arby silahkan Bi kita buktikan lilin 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 oke Boleh lihat lilinnya yang paling tengah Sekarang kakinya jangan dilurus Fokus pada lilinnya Kita tari nafas laut hidung Keluarkan laut mulut, lebih tenang, lebih nyaman Biarkan diri kamu merasa lebih tenang, lebih nyaman Seiring dengan tarikan dan hembusan nafas kamu Bayangkan dan rasakan kembali bahwa kehangatan dari lilin tersebut Masuk ke sekitaran mata kamu Dan biarkan membuat diri kamu lebih tenang Lebih nyaman, bahkan lebih relax dari sebelumnya Dan entah kenapa Ketenangan tersebut dari ujung kepala sampai ujung kaki Menjelar secara perlahan Dan secara perlahan itu juga Siapapun nanti yang bertanya sama kamu Kamu akan menjawab setiap pertanyaan tersebut dengan sejujur-jujurnya Tanpa ada sesuatu pun yang kamu sembunyikan Dan biarkan itu menjadi realita dalam pikiran kamu Akses segala informasi yang ada Satu, dua, dan tiga Oke Kimi Kamu suka sama putra ini karena dia naik kuda Apa suka pria berkuda Apa gimana maksudnya? Saya itu mas Suka cowok berkuda itu karena saya pengen Orang keliling hutang harusnya kerja buat bayar hutang Lu malah berani kerja Gimana sih logika lu? Ya mas kan Saya kerja di supermarket mas Lagi kasir Terus di supermarket itu Saya suka main Biar gak ngantuk gitu loh Biar saya semangat Pas saya lagi keenakan Nah itu dia Pas saya lagi keenakan Terus saya Gimana ya mas Salang itu Lupa jadi Ini berapa Jadi saya nombok mulu Nombok Kepecat Saya mundurin diri aja Oh jadi Kelamaan Akhirnya lupa Ngetung duit Salang hitung duit Iya Jadi saya nombok mulu mas Nah sekarang kamu jadi cowok tuh Maksudnya jadi cowok yang gimana Buat apa nih? Mas dia kan Melihara kuda Pasti dia orang kaya mas Jadi dia bisa bantu Bayar hutang-hutang saya Oh karena kamu Menurut kamu identik Pria berkuda Pasti orang kaya Iya Oke Saya gak berkuda Ayah Gak punya kuda Mas Selain itu Kalau Apa namanya Pria berkuda itu Pasti maco Keren gitu mas Saya gak berkuda Tapi saya maco Dan kayak kuda Tapi saya suka Pria berkuda mas Jadi Ya so sweet aja gitu mas Nanti saya digandeng Naik ke kuda dia Bareng kita Keliling-keliling gitu Saya jadi princess gitu loh mas Buat Buat dia Oh princess Oke yaudah Mungkin Arby kita balikin bi Oke Fox dulu kesana Saya kembalikan separa semula Pada hitungan ketiga Semakin kembali separa semula Kembali kesana Malah kamu Satu Dua 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 Oke Ya Gimana putra Berkesan gak Kalau menurut saya sih Dia cantik Seksi Rambutnya juga bagus Saya suka Tapi mau bayar hutang dia Berapa sih hutang dia Saya tuh gak punya hutang Mas Gak punya hutang Saya gak punya hutang Kerjaan lo apa kerjaan lo Kerjaan saya tuh mas manager Pusahaan saya tuh banyak Berkebaran dimana-mana Banyak Oke oke Berdiri-berdiri Gimmy ya Udah sana Undur Artinya kalau misalnya Kimmy punya hutang Kamu mau bayarin Siap dong Masu ya Pasti saya bayarin Mau banyak duit kamu Iya dong Susu saya aja dari Kuda itu dari mana Kuda kamu Kuda saya dari Perancis Apa Perancis 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 itu yang ada Menara levelnya itu Kan itu kan tulisannya Dibacanya Perancis Oh Frans Oh iya benar-benar Orang kaya Iya 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 Oke Mary Mary Rudy apa yang Rudy lihat dari Mary Ruth Mary boleh duduk Kenapa Mary lo mangap-mangap Gue tanggup Wow 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 Nampir Ruth Mary ini Sebentar Saya rasa Pangeran butuh Wow Maksudnya apa Ruth Mary ini Orangnya sangat Enerjik Seperti kuda Wow Terus Dia punya Dia punya daya pikat yang Wow Saya penasaran nih Arby Oh bukan sebarang bantu Aku ini DPB mas BPB Iya mas Apa tuh BPB Perebut majikan orang Oh jadi DPB DPB Perebut majikan orang PM Oh dong itu Mary ini Sebentar Saya rasa Pangeran butuh Wow Maksudnya apa Ruth Mary ini Orangnya sangat Enerjik Seperti kuda Wow Terus Dia punya Dia punya daya pikat yang Wow Saya penasaran nih Arby Oke Enerjik kayak kuda Ini tangannya turun nih Oh udah ya Oh udah Oke Sekarang kamu fokus dulu Kelihatan tersebut Udah kayak gini ya Yaman ya Oke Kayak nafas dulu Lelaki dulu Oke Keluar dalam kulut Oke Lebih tenang Lebih nyaman Oke Apapun yang kamu rasakan Ketika kamu menarik nafas Sukanya bawa kembali Ketenangan tersebut Membuat diri kamu lebih tenang Lebih nyaman Keluarkan nafas kamu Seiring dengan keluaran nafas kamu Mengeluarkan energi negatif Dalam pikiran kamu Dan tubuh kamu Dan seiring tarikan nafas tersebut Dan hembusan nafas tersebut Membuat tubuh kamu Seiring tersebut Menjadi lebih tenang Lebih nyaman Dan lebih relax Dari sebelumnya Dan secara perlahan Ketika saya hitung Satu sampai tiga Oke Bayangkan kembali Bahwa chile tersebut Membuat diri kamu Sangat tenang Lebih relax 10 kali 4 Lebih relax Dari sebelumnya Dan secara perlahan Siapapun yang bertanya sama kamu Satu Kamu akan menjawab Setiap pertanyaan tersebut Dengan sejujurnya Dua Dan biarkan pertanyaan tersebut Menjadi realita Dalam pikiran kamu Dan tiga Mary Apa kata Rudy Yang dimaksud Rudy Tadi katanya Enerjik seperti kuda Iya Mas Aku tuh kan Sio kuda Oh Sionya kuda Iya dong mas Sio aku tuh kuda Dan aku itu Diramalin Sama peramal Katanya Bakal ada Dateng pangeran Yang nyamperin aku Terus bawa aku ke istana Dan itu tuh aku Pasti orang Lo percaya Tuh peramal Percaya dong Buktinya sekarang Apa Aku disamperin kan Dan aku dipilih Jadi menurut kamu nih Mimpi kamu Atau peramalan itu Jadi kenyataan Iya mas Ramalan itu Mas kenyataan Oke Dan Kamu tuh enerjik Emang seperti kuda Iya lah mas Aku tuh Enerjik itu Karena aku tuh Ngeliat video clipnya Gangnam Style Dan Gangnam Style itu kan naik kuda Orangnya Dan Aku tuh Bagang nam style Tontot gitu ya Iya gini-gini tuh mas Iya 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 Terus 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 Iya aku tuh Berasa dinaikin kuda aja Terus Dinaikin kuda Maksudnya kuda naikin lo Bagaimana sih Ya gitu deh Kan kuda itu kan gede Apalagi kalau ditambah Aduh mas Itu tuh Lebih Gimana gitu Lebih hot aja Maksudnya lo naik kuda Atau kuda naikin lo sih Iya Pokoknya Ya dinaikin Yang gedenya itu Kayak kuda Makanya kamu tadi Tertarik sama Putra Atau dia bawa kuda Iya mas Apalagi Pake *** mas Aduh Itu enak banget mas Oke Kamu sendiri kerjanya apa Aku Aku sih Ngerjain orang aja Apa Ngerjain orang aja Ngerjain orang maksudnya Iya Iya Biasalah mas Uya Aku kan pembantu rumah tangga Oh pembantu rumah tangga Oke Maksudnya Oke Oh lo pembantu rumah tangga Oke Terus Terus Iya aku tuh pembantu rumah tangga Yang bukan sembarangan lo mas Aku Oh bukan sembarang pembantu Aku ini DPB mas BPB Iya mas Apa tuh BPB Perebut majikan orang Uh Oh jadi DPB DPB Perebut majikan orang PMO dong itu iya kan namanya pembantu mas, gak sekolah gimana iya 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 perebut majikan orang itu gimana mas iya, iya kan ngambil hatinya pelan-pelan nah abis itu geret deh tanpa istrinya tau nanti kan diem-diem kan kita loh sekarang kamu tujuannya nyeri jodoh ini? Ya aku bosen mas, jadi pembantu, aku pengen jadi orang kaya. Oh, makanya hari cowok orang kaya? Iya, pengen banget mas. Apalagi yang aku lihat sekarang ini adalah pangeran berkuda. Aduh pasti duitnya banyak mas, apalagi itu *** mas. Gak tahan aku mas. Oke, udah. Oke, abis, balikin. Sekarang saya itu satu sampai tiga, semuanya kembali sepersimula. Kembali kesadahan normal kamu, lebih sehat, lebih semangat. Sebenarnya satu, dua, dan tiga. Oke, oke, tanya. Beri, beri, beri. Saya mau tanya. Mary, Mary. Iya. Pekerjaan kamu apa? Sekretaris direktur dong. Oke, oke, oke. Oke, yaudah, yaudah. Ini kenapa, ini kenapa? Enggak mas, tadi kena itu, gak apa-apa. Oh, kena kayu ya. Iya, kan ada panggilan aku. Oke, sekarang balik ke sana. Wah, enakkan disini lu. Siapa? Enakkan disini lu. Siapa? Siapa? Siapa lu? Siapa lu? Siapa lu? Mana ada yang punya kuda? Ya, punya kambang. Tampang gue ganteng, woy. Oke, jadi intinya adalah ini kuda lo. Ini kuda gue, bang. Oke, yaudah. Bukan musuh ya. Ini bukan kuda gue. Ini nama-nama si? Nama si? Mamat nama lo. Nama si? Nama siapa? Mamat. Nama apanya? Mamat Putra. Oke, nah lo kesini mau ngapain? Kuda gue ada yang nyewa. Ngapain dibawa-ngapain sini? Gue udah diomelin nih, pertama. Pertama gue diomelin. Kedua gue gak dapat sewa. Ini orang nih. Gua nunggi bang. Gua nunggi bang. Lu nyalak. Oke Rudy, Rudy coba ini nalang Ruth. Coba Ruth. Gue gak kenal ya sama orang nih, tolong keluar ya. Mamat mau buka gak? Gua izin gue disini. Mamat, mamat. Gimana menurut Rudy nih? Mamat, kok si kuda? Oke. Oke, tenang. Lo bisa gue laporin ya. Duduk, duduk, Putra, Mamat, Putra. Dikit uang. Gue ngium lo. Gue kaya tuh banget. Oke, oke. Tenang, 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 tenang. Gue tangannya ya. Keringatan ya? Keringatan ya? Artinya dia panik ya mungkin. Panik. Dia takut dibaca. Iya. Dia ini orangnya suka bertindak yang tidak sopan alias lancang. Lancang gimana? Sebenar, sebentar. Sebenar, sebentar. Saya melihat sesuatu yang agak aneh apa nih? Kibasan. Oh. Dia itu suka mecut. Suka mecut? Iya. Suka mecut-mecut. Ah, mecut apa? Mecut ya, saya lihat. Mecut-mecut. Oke. Arwi. Coba mecut Johnny mungkin kuda. Kuda lo namanya Johnny? Johnny. Oke, mungkin mecut si Johnny, si kuda ya. Coba kita lihat. Oke, Mamat. Eh, namanya siapa? Mamat Putra. Putra, namanya Putra. Mas. Putra, mas. Oke, Putra. Boleh lihat cahaya lilinnya. Oke. Kita tarik nafas laut tidur dulu. Keluarkan laut mulut. Oke. Rasakan kembali ketika kamu menarik nafas, menarik energi dari lilin tersebut, kehangatan lilin tersebut. Masuk ke sekitar mata kamu, dan biarkan mata kamu menjadi lebih nyaman, lebih relaks dan lebih tenang dari sebelumnya. Satu, lebih tenang. Dua, lebih nyaman dari sebelumnya. Dan sekarang, kondisi relaksasi tersebut dari mata kamu, mengalir ke seluruh tubuh dari ujung kepala sampai ujung kaki. Dua, dan tiga. Rasakan kembali sekarang seluruh tubuh kamu dan pikiran kamu sudah sangat nyaman, lebih relaks dan lebih tenang dari sebelumnya. Dan biarkan secara perlahan, siapapun nanti yang bertanya sama kamu, kamu akan menjawab setiap pertanyaan tersebut dengan sejujur-jujurnya. Akses segala informasi yang kamu simpan di masa lalu, dan biarkan itu menjadi realita dalam pikiran kamu, satu, dua, dan tiga. Oke. Putra. Iya, Mas Wi. Sebetulnya nama lo siapa? Sebenarnya nama saya, Mama Saputra Selaudi. Kerjaan lo apa sebetulnya? Sebenarnya kerjaan saya itu nyari Delman, Mas. Oh, nyari Delman. Bukan orang kaya. Bukan kan gue? Iya, saya kesini... Saya cita-citanya pengen jadi orang kaya, Mas. Apa? Cita-citanya pengen jadi orang kaya. Oh, cita-cita. Jadi kamu, jadi orang kaya. Bosan doang masa saya kerja Delman udah lama banget gitu. Saya nggak ada pasangan gitu. Makanya saya cari cewek disini. Sama tau ada yang mau gitu. Nah lo sekarang ibaratnya lo tadi datang sana kuda atau apa sih yang dipikiran lo? Gue tuh pengen banget jadi toko filmnya Zoro. Oh, toko film, oh di film Zoro. Iya. Oh iya pake kuda yang mencur-mencur gitu. Yang pake topeng. Iya. Pake baju hitam. Tapi, tapi emang gue... Tapi apa? Biapun gue penai Delman, tapi emang gue ganteng sih. Dan banyak ya coi... Iya. Dan... Waktu aku pernah ceritain juga, waktu kemarin aku mandiin kuda gitu. Dengan nggak sengaja aku mandiin eh kudanya... Dan kena di muka. Dan akhirnya aku terasa dikit kan rasanya... Dan rasanya tuh kayak seperti iju sirsak gitu. Ini! Rasanya enak banget gitu. Dan aku mulai berpikir membuat eksperimen gitu. Ini isek loh. Hah? Membuat eksperimen, aku campurin... Udah itu. Sama susu. Dan... Aku rasa itu rasanya enak banget. Bahkan... Terus tadi yoghurt yang lu bawa? Ya itu gue campurin sama... Kau makan dari Jati. Lu bingung nggak? Dia bingung, dia bingung. Dia bingung... Dia bingung. Kau makan? Dia bingung. Dia bingung. Kau makan? Korang ku itu kau buat kalian. oke oke Yaudah sekarang intinya adalah terus akhirnya jual itu produk itu Iya saya pengen jualin produk itu dan saya pernah cobain rasanya enak pasti banyak yang suka nama lo belum kasih nama tuh emang yoghurt mau kasih nama yoghurt saya kasih nama yoghurt elephant yogurt elephant 11 kan kuda bahasa kuda Inggrisnya elephant gajah 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 itu kau gajah itu kau gue gimana sih balikin-balikin Oke saya bagi siapa masih disini aja ini yoghurt aman cara jual ini gimana kalau saya ngejual ini enggak repot-repot tinggal dikirim aja ya mas gitu tinggal dikirim aja minum dong coba dong saya udah minum tadi jangka coba minum coba minuman coba-coba minum dong ini aman beneran percaya deh ini aman beneran gue akan bukti pada kalian semua kalau ini aman kasihan gua gua siapa lu siapa ya oke oke minum minum kalau lu habisin mereka pada mau beli semuanya oke kalau mereka mau beli saya habisin abisin 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 dong terjamin kan rasanya enak banget lagi lagi udah Mas educated loh oke gue habisin ya all ini semua ya tapi kalian beli ya Iya Iya ini bagus buat kalian semua boleh promo nggak apa-apa kenapa nggak apa-apa mau sih nggak apa-apa mungkin saya tadi kekenyangan ini kenapa tuh enak woy semua izin klorus nanti gimana merima gimana berguda tadi yang lebih kejam-kejam kejam-kejam air putih udah klinik aja klinik klinik tadi orang jualan udah pasti enggak aman kalau gitu ya sampai berburu Jangan dong Ya ampun Masih kejang-kejang Masih kejang Begitu karena ulangnya sendiri Dan kita akan sambung lagi Tetaplah bersama kami Kita kembali lagi RUT ya Marbi ya Yuk kita ke kandidat lain nih Oke kembali lagi kita di garis tangan Dan sekarang saya akan ambil lagi Satu nomor dan kini giliran Pria ya laki-laki ya Oke Kalau gitu kita akan ambil Nomornya Satu kan mantep kan Kelihatan nomornya nih Oke nomor Dua lima Oke Martin Pria tampan Yang mengaku sudah lelah Dengan kesendiriannya Martin menginginkan Wanita seksi dan setia Akankah Martin menemukan jodohnya Malam ini Nama siapa? Martin Martin Oke Martin Ya Oke Kriterianya apa nih? Kriterianya Yang mau jadi pasangan aku Yang pertama Dia harus cantik nih Kamu ya Yang dua seksi Dan yang terakhir Dia harus berbibir Berbibir tebal Oke Cantik Seksi Berbibir tebal Suka sama Martin Berdiri Dua Tiga orang turun Oke 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 Mundur mundur Jatuh maju Iya Nafsu amat mbak Iya kan Namanya siapa kamu? Vio 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 Kalau kamu? Indri 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 Iya Kalau kamu? Aku Dini mas Uya Dini Vio Indri Dan Dini Oke Nah Jadi kamu ngerasa Bibir kamu tebal-tebal semua? Iya dong Tebal-tebal ya Oke Yaudah nih ada tiga orang Tapi kamu harus pilih dua saja Kira-kira Mas Uya Tiga dong Tiga Yang mereka aja udah tertarik Sama gue dong Mas Uya Lu jangan soh ganteng Sini yang ganteng Cuman gue doang Ya ngerti Papil yang ganteng Tapi kayak mas Uya dong Menang aja Oke Jadi sekarang intinya Mau gimana Halus dua Tetap harus dua Yaudah deh dua aja Gak apa-apa Oke Gimana caranya Jadi Saya punya challenge Nanti saya mau pegang Di area telinga Dari ketiga wanita ini Oke Apa deteksi apa Ketika gue Ngeraba mereka nih Mas Uya Reaksi mereka gimana gitu Yaudah Coba silahkan Oke Ya Kenapa lo cium Ini kalian harus tau Dia aja minta nambah loh Mama gue loh Kencing Oke Indri Ayo Indri Sarah Indri Jangan disini dong Kenapa Kenapa Jangan disini Terus dimana dong Dimana dong Kalau bukan disini Aduh Aduh Geli Itu namanya berarti saya Coba-coba lagi Lagi Jangan dong Oh my god Oke Oke Silahkan yang ketiga Oke Sudah Oke Balik sini Nah Sudah Apa sih Filosofi megang kuping Itu maksudnya apa Bisa ketawa apanya Ya jadi kalau Gue megang Ya gimana sih Mereka kalau Di malam pertama gitu Mas Uya Jadi untuk mengulas Untuk buat nikah Ya Jadi kan kalau mereka Ada Ada ekspresi Pasti gue makin Makin sayang juga Ya Oke Oke Nah Oke Kalau gitu kita undang saja Oke Pilih dulu Pilih-pilih dua Pilih dua Mana yang harus Hengkang dari permainan Gak bisa tiga-tiganya Mas Uya Gak bisa Gak bisa Kayaknya Gue milih Yang kanan dan kiri Tengah tadi kayak malu-malu gitu Mas Uya Kalau yang tengah kayak Hidup segan Mati tak mau gitu Lama Uya Oh Iya Padahal aku suka banget Ya kalau aku lihat Yang tengah kayak Ayam sekarat gitu Mas Uya Pegang dia aja Kayak malu-malu geng sih Gimana malam pertama Dia cuma diep aja gitu dong Kalau begitu Sana dulu Ya 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 Oke Ya udah Kalau begitu kita akan undang saja Langsung Arby dan Rudy Rudy Nah Ini Arby dan Rudy Ada Martit Yang Memilih Sio dan Dini ya Ya Dini ya Dini Wanita jomblo manis Yang mendambakan pria romantis Dan kaya Menurut pengakuannya Dini trauma dengan pria yang berjanji manis Mempuka Dini mendapatkan jodohnya Di garis tangan Oke Silahkan Diterawang dulu mungkin Fio Fio Seorang wanita lugu Yang mempunyai Percintaan rumit Fio Ingin sekali Mempunyai pasangan Yang tampan Sekaligus Romantis Akankah Fio Menemukan sosok pria tersebut Malam ini Sebentar Terus ini Lihat lu Mau ngapain itu Botan gua Mau dihapain botan gua Gua hancurin Gua hancurin sekarang Woi bang Berhenti lu Mau ngapain Tarik Tarik Ngapain bang Berhenti berhenti Hancurin Hancurin Vio Seorang wanita lugu Yang mempunyai Percintaan rumit Fio Ingin sekali Mempunyai pasangan Yang tampan Sekaligus Romantis Akankah Fio Menemukan sosok pria Tersebut Malam ini Sebentar Coba Saya minta dua kursi Mas 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 Bisa gak langsung Dua-duanya Jadi itu Kayaknya Gue udah gak tahan banget Kayaknya mereka udah Kayak excited banget Buat aku mas Jadi begini Jadi begini Tadi kenapa Saya minta dua kursi Karena saya tahu Dia akan request Kali dua Oh udah kebaca Mantap Gak sia-sia nih Dan kebetulan lagi Kayaknya Ini nih Dari saya datangin Itu ada Gairah Membara Saya tahu mereka berdua Sama persis Boleh tangannya Nih Cuma beda tipis Perbedaan dari mereka Mereka itu Cewek yang Garang Garang Mereka ini Oke Biasa aja kok Biasa aja Mereka ini tipe penyerang Penyerang Striker Saya sebut mereka ini adalah The Dominator Oke Oke Kalau gitu Arby Mungkin bisa kita Relaksasi Mas Arby Tetep ya langsung Dua-duanya Ya Karena aku udah Udah males banget Jomblo Dua-duanya Fokus pada Gerakan Magnetic Bolot tersebut Oke Perhatikan kembali Gerakan Magnetic Bolot tersebut Bergerak ke kiri Dan ke kanan Dan secara perlahan Mata kalian Menjadi lebih fokus Pada Magnetic Bolot tersebut Dan biarkan Mata kalian Menjadi lebih lelah Dari sebelumnya Menjadi lebih fokus Dan biarkan Dari ujung kepala Sampai ujung kaki Kalian merasakan Kondisi yang Sangat nyaman Karena Gerakan Magnetic Bolot tersebut Secara terus-menerus Membuat mata kalian Menjadi lebih lelah Dari sebelumnya Dan secara perlahan Biarkan kembali Siapapun yang Nanti bertanya Sama kalian Kalian menjawab Setiap pertanyaan tersebut Dengan sejujur-jujurnya Tanpa ada sesuatu Pernihan yang kalian Semunyikan Dan biarkan Akses segala informasi Yang kalian simpan Di masa lalu Dan biarkan Dijauh pertanyaan tersebut Sejujur-jujurnya Satu Dua Dan Tiga Apa mas Ria Apa Apa Gue pengen Masuya Kasih pertanyaan Iya lah Emang gue mau nanya Tapi Tapi dengan pertanyaan ini Masuya Tapi dengan pertanyaan ini Masunya lo nyiapin pertanyaan Iya Jadi Apa yang ada di kertas ini Gue pengen Masuya tanyain ke mereka Oh gitu Coba saya lihat dulu Lo nyiapin pertanyaan Iya Banyak pertanyaannya ya Harus selektif dong Ada kebelan pertanyaan Iya harus selektif dong Masuya cari bini Gitu kan Secara gue ganteng kan Masuya Iya Oke Ini pertanyaan untuk keduanya Dari Dini dulu nih Mas Masuya minimal ya Lima aja deh dari pertanyaan dulu Oke 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 Dini Iya masuya Pacaran paling lama Berapa tahun Aku 20 hari Hah Paling lama 20 hari Paling lama 20 hari Kenapa Kenapa Putusnya kenapa 20 hari udah putus Gimana ya mas Cowok-cowok gue tuh pada 1,2,3 hore 1,2,3 hore Maksudnya 1,2,3 hore 1,2,3 hore Terus abis itu yang putusin siapa Yang putusin gue lah mas Kan gue gak puas Oh Makanya Rudy bilang dia tipe striker penyerang Oke Vio Nama saya bukan Vio mas Hah namanya bukan Vio Bukan Siapa nama lo Juleha Oke Oh nama Juleha Juleha jadi Vio Emang kerjaan lo apa sehari-harinya Gimana Di Kalimalang mas Oh Kalimalang Oh iya 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 Oke Paling lama berapa tahun pacaran Leha Satu minggu aja mas Satu minggu Iya Kenapa cuma satu minggu Abisnya Gede sebelah Jadi putus gitu loh cuma seminggu Iya gak seimbang kan Gak enak Bagian tubuh mana yang paling kamu suka Aku paling suka Tubuh kamu ya Bagian tubuh aku bibir mas Kenapa Soalnya cowok-cowok aku B***h Kalau kamu Leha Bagian tubuh mana kamu yang paling kamu suka Kalau aku Bokong mas Apa Bokong Bokong kenapa Abisnya B***h Oh gitu Oke Leha Kalau Leha Leha Kalau aku B***h Ingin kamu lakukan kalau jadian sama cowok Leha Aku pengen jalan-jalan B***h Ngapain B***h 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 Yang nyala punya siapa Handphone di backstage Yang nyala punya siapa B***h 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 Ape gua lu Ngapain lu Ini acara-acara gue Ngapain lu Telfon-telfon segala orang Acara gue B***h 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 oke oke eh leah oleh haksinya sorry 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 ya gini-gini loko protes gua manggilnya bukan ke lo juga i bukan leah nama saya gua ngga panggilin loko kerasa iya nama lo siapa emang iyo 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 kerjaan lo apa kerjaan lo aku staff keuangan apa staff keuangan staff keuangan eh staff keuangan dimana di cafe apa di cafe cafe iya 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 kalau saya suka makan di warta Kalimalang kalau saya ya oke gimana tim kesimpulannya dari dia menjawab apa yang lo simpulkan ada cewek yang lain lagi enggak selain kenapa ya masa maaf ya maksudnya yang satu yang satu pakai pipa gimana dong kesimpulan lo deh cewek ini gimana kesimpulan lo emang ada yang lain hari ini gua enak baik-baik enggak aku tanya dulu lo suka dikincir angin enggak 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 baik-baik baik-baik dari mana tahu dari mana ya gue enggak ada bukti gue sering dikincir angin pakai tapi yang jelas lebar ngetik理 tadi tadi dia bilang katanya lebar emang pernah nyoba emang harus gue nyoba Ngebar enggak 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 gue anak baik-baik eh diam-diam lo leha ngapain lo leha 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 oke tenang-tenang nama lu bukan leha bukan nama lu siapa Fiogres Patricia Patricia jadi nama lu Fiogres Patricia stefanus 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 apaan sih ini benar-benar kenapa udah angkat gua ini lagi ada acara mau ngapain sih dimana lu di dalam mana siapa sih di lobby lagi ngapain lu mau ngapain ngapain mau ngapain lu bikin keselapan ada apa Om lu punya mantan lu punya pacar sih mantan itu mantan resek udah gua putusin tapi masih ngejar-ngejar gua dimana sih lu sini lihat lu pengapain itu gua gaudah gua hancurin sekarang weh bang berhenti lu mau ngapain tarik 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 ngapain bang tarik 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 hancurin hancurin lihat motor gua lu masih memacaukan lu ngapain sih ha lu dah sece lu yang ngapain tau diri motor ini juga motor gua juga motor ini yang bayar itu gua itu 12 bulan doang ya enggak mas ngancur di mata gua Bang Injak Bang Injak Injak ngancurin dan si gue lah motor dia Iya mas gua kasih tau yang sebenarnya jadi motor ini itu yang bayar sepenuhnya saya cuma bayar satu sampai dua bulan doang karena waktu itu dia minjam KTP saya mas dan sekarang yang dikejar-kejar sama debt collector itu saya oke sekarang tenang-tenang-tenang semua ini kita selesaikan baik-baik Oke sekarang kita ke dalam motor gua belabang gimana ini mau pulang gua mau naik apa ini makanya aja laki-laki modal Neng sih motor kesayangan gua ngapain aduh Neng sih kenapa lu jadi begini gara-gara c***** nih udah ngapain juga nggak terpake terus gimana gini gua pulang ya terserah gua dong kenapa terus lu maunya apa ya mau ya apa lu lihat udah hancur ya udah hancur mau apa sekarang ya terserah gua dong mau apa ngapain ngejar-ngejar kesini malu-malin gua disini ya gua nggak terima terima apa gua terima gua yang bayar motor ini lu masih kasingan jari-jari sini apa jodoh-jodoh itu gua gua udah putus gua udah jomblo disini bilang gua mau tolong bukain neng sih tolongin mas neng sih kesayangan gua kenapa jadi begini manget tuh cewek aduh ini mau dibawa kemana ini mau dibawa ke dalam mau dibawa ke dalam iya syukurin lah semua macam-macam sama gue kenceng banget lagi ini udah hancur kayak gitu mau lo apain tuh motor ini kesayangan gua lo tau dan macam-macam sama gua cewek yoyo yoyo kita ke dalam lunari naik sih di bawah diwak gimana ini sih neng sih neng kagak gini neng sih neng sih lo cepet sembuh lagi ya jalan lagi nanti gua dapet cewek dari sini yang cantik udah ke dalam dulu lah ya neng sih poinnya mas jagain sih neng sih ya nanti saya bawa nanti saya bawa nanti saya bawa benerin lagi ya seperti semula udah kebelak gimana neng sih kenapa gua jadi begini neng sih siapa gimana nanti gua pulang enggak ada motor kesayangan gua makanya lu jangan lancang sama gua adar diri dong yang bermotor siapa nih peringatan bococoknya eh 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 siapanya dia nih eh mantannya dia mas abang mantannya dia terus lu melakukan itu tuh kenapa nggak terima diputusin bagaimana ya saya nggak terimalah dia ngapain cari jodoh disini asik asingan cari jodoh dan lu kan udah putus ya iya mas udah putus tapi saya tuh dikejar-kejar dep kolektor tuh gara-gara motor kasih kolomu loh kan ini dia kredit kenapa lo dikejar-kejar iya dia pakai KTP saya mas oh KTP kamu kreditnya begini ya udah ya udah ya udah ya udah jadi sini jadi debu sini-boh sini-boh sini nasinya terus sama dia dan dia tuh suka saya terobek masih sakit masih sakit masih buka ini terus ya saya nggak terima jadi intinya lo enggak terima gara-gara robek sakit sama dia tapi lu udah deket sama cowok lagi ya sebenarnya ada sih deket sama cowok terus banyak banget yang deketin gue sama itu juga motor ngomong motor sayangnya juga gue masih sayang sama dia enggak mas jujur enggak ngapain kayak gitu enggak ada duit jujur aja ngapain lu ngejar sampai ke sini kalau nggak sayang sama gua gua ngejar lo kan yang itu motor minta dibayar apa-apa juga dong sampai gue luar 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 Hai masa Gordon Ramsey enggak Gordon Ramsey itu tahu ya itu apa itu perancang baju gue dong ya yang jelas kalau kejadian mereka kukawinin aku koleksi in masuk ya koleksi in dia jadi jadi boneka Barbie pasap muka dia masuk ya ya sebenarnya ada sih deket sama cowok terus banyak banget yang deketin malu sama ya lo gak pede ya apaan nih sebet banget sih jangan disini ya terus apalagi kenapa lagi ya sama itu juga motor ngomong motor sayangan yang baik juga gue masih sayang apa yang dia enggak Mas jujur enggak apaan segitu harus ke gitu duit jujur aja ngapain lu ngejar sampai kesini kalau ya Sayang sama gua 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 ngejar lu kan yang itu motor minta dibayar apa yang jawab juga dong sampai gue luar 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 nensinya udah setengah sisi Nancy apa yaudah kita lanjutin lagi nih Oke nah Rudy ini Martin belum kita bacain nih enggak usah deh enggak usah deh kayaknya enggak perlu enggak perlu masuk lo aja berdua suka sama gue ngapain harus dibaca-baca segala nggak penting banget apalagi yang turun yang miliknya gini Mas enggak yang cantik-cantik gimana sih eh leha leha emang gue ganteng emang gue ganteng dong eh lo nggak mikir nama lo Juleha Baru anaknya gitu oke emang kalau menurut lo yang cakep disini yang nomor berapa Nomor 26 sama 7 mas 26 sama 7 mana 262 berdiri mana duanya sama nomor 7 7 7 7 paju hijau itu kalau misalnya 26-27 mau jadi pacar mau ngapain tuh ya langsung gue kawinin dong secara ganteng baju lo kayak baju tidur baju gue kayak baju tidur lo nggak ngeliat baju lo kayak apaan dres lagunya cantik dari mana sepatu sama bajunya nggak matching gitu yang so ganteng lo ganteng lo gini baju dari mana nih dari luar negeri dong Mas ganteng lo gaju kayak teplak meja aja sombong masa gordon remsi nggak gordon remsi tuh tau ya itu apa tuh perancang baju gue dong eh setahu gue itu chef eh diam-diam dulu dulu dengerin dulu dengerin dulu chef-chef selebriti chef ya dulu chef sekarang Ya kan 2019 Mas, jadi desainer gimana sih? Eh, kalau yang cewe-cewe nggak ngerti, lo kan ada medsos tuh. Buka Google, cari turis itu. Eh, makanya punya smartphone, tapi adanya juga smart. Iya, 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 gua tau. Baju lo rancangan Gordon Ramsay. Rambut lo harus telisnya Rudy Aorudin mungkin ya. Rudy? Rudy Aorudin. Rudy mah t*****k mas. Ya lo kali tekan peca. Rudy Aorudin. Lo tuh tekan peca. Ya Rudy Aorudin mah tetangga gue t*****k. Gimana sih mas? Dasar nggak ngetipu. Oke, terbang Ruth. Lo sesama orang namanya Rudy, lo. Duduk lo, duduk. Emang ina nih, Ruth. Duduk lo, Marvin. Mas, nggak usah deh kayaknya. Nggak perlu deh. Kenapa takut? Duduk lo. Takut lo, takut. Nggak ya nih. Nggak penting banget soalnya. Udah dapetnya yang dua p***** kan. Udah mau ditawang lagi. Aku ngajar bulut lo ya. Gak tau lo. Gak tau dia p***** lo. Satu. Farah lo, Martin. Gak tau diri lo kalo ngomong. Duduk, 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 duduk. Nggak usah deh mas. Duduk. Duduk lo. Duduk. Dia anak adil ya. Gue tanya. Bahai, bahai. Martin. Martin. Eh, kok digesek-gesek mas. Ngapain mas. Duduk. PDR banget. PDR lo. PDR lo. PDR lo. Dukan lo yang gesek-gesek. GDR lo. Dia ini kalo saya liat sangar. Sangar? Dia ini sering banget ngajak ribut orang. Oke. Pesan tadi itu. Semua cewek di kata-katain sama dia. Iya sih. Tapi, tapi tunggu dulu. Dia emang sangar. Iya. Tapi kok dia suka yang cute-cute ya. Oh. Makanya tadi suka nomor 26 sama nomor 7 ya. Imut-imut tuh katanya kali ya. Iya, suka yang cute-cute gitu. Karena kan juga yang garang kali. Oke. Oke coba, Armin dirilasasi. Yang imut-imut, yang cute-cute tuh apa? Orang apa bukan? Orang-orang. Oke. Sergis. Udah. Oke. Kau fokus dulu ke magnetic ball tersebut. Oke. Perhatikan kembali. Magnetic ball tersebut bergerak ke kiri dan ke kanan. Dan biarkan pikiran kamu menjadi lebih tenang, lebih nyaman. Tetap fokuskan perhatian kamu pada magnetic ball tersebut. Bergerak secara perlahan. Begitu juga dengan pikiran kamu. Bergerak sedikit demi sedikit lebih tenang, lebih nyaman, dan lebih relaks. Dari sebelumnya, saya hitung satu sampai tiga. Ada segala sesuatu yang kamu rasakan membuat diri kamu lebih tenang, lebih nyaman dari ujung kepala sampai jumlah kaki. Satu. Oke. Dua lebih tenang. Dan tiga. Masuk dalam kondisi relaksasi dengan tetap membuka mata kamu dan biarkan secara perlahan siapapun yang bertanya sama kamu. Kamu akan menjawab setiap pertanyaan tersebut dengan sejujur-jujurnya tanpa ada sesuatu yang kamu sembunyikan. Satu, dua, dan tiga. Oke. Kamu suka sesuatu yang imut, kata Rodi. Apa itu? Iya, Mas Uya. Saya suka yang imut, yaitu boneka Barbie. Boneka Barbie? Maksudnya boneka Barbie? Ya, saya suka koleksi banyak Mas Uya boneka Barbie. Kenapa tuh? Ya, gimana ya Mas Uya? Saya tuh suka berimajinasi. Jadi kalau lagi s**t Mas Uya, saya suka s**t. Terus s**tnya tuh aku s**t di boneka Barbie-nya Mas Uya. Kenapa? Ya, secara ya Mas Uya boneka Barbie kan mulus, cantik. Ya aku bayangin aja wanita yang mulus cantik Mas Uya. Jadi betul wanita yang sempurna itu ada di boneka Barbie? Iya dong Mas Uya. Masa kayak yang dua itu Mas Uya. Aku langsung aja. Terus lo koleksi boneka Barbie itu ada buktinya? Ada dong Mas Uya. Di mana? Di handphone saya Mas Uya. Coba mana handphone lo? Di belakang Mas Uya. Di belakang, nomor berapa tadi itu? 25 ya? Oh, handphone nomor 25 tolong dikeluarin. Handphone 25. Handphone nomor 25. Sudah di mana? 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 Oke, kita lihat kru oke. 3, 2, 1 kita lihat. Gak nyangka ya Martin? Gak nyangka ya lo Martin? Gak nyangka ya lo Martin? Tampang doang man. Ya Tuhan. Gak nyangka gue Martin sama lo. Ini boneka Barbie-nya lo koleksi nih? Iya dong Mas Uya. Aku koleksi. Aku jejerin lah di kamar-kamar aku Mas Uya. Satu-satu. Oke. Ya kalau diibaratin boneka juga. Saya juga kayak boneka Ken Mas Uya yang Barbie cowoknya. Kayak Ken boneka Barbie cowoknya ya? Iya. Apalagi di sini Mas Uya ya. Kan saya cari jodoh nih. Di antara kandidat banyak pria kan. Saya merasa paling ganteng sendiri Mas Uya. Ternyata Mas Uya yang nyorakin. Udah kayak Bang Bang Bakso, Bang Bang Somai lagi. Tuh ngomongnya aja kasar banget. Gak ada lak-lakannya Mas Uya. Oh tadi ngatain gue. Oke oke. Oke. Lu kalau jadian sama cewek-cewek sini mau ngapain? Ya yang jelas. Kalau aku jadian. Mereka aku kawinin. Aku koleksiin Mas Uya. Kalau koleksiin. Dia jadi boneka Barbie. Pas apa muka dia Mas Uya. Kalau dua cewek ini nih? Ya sayang lah Mas Uya. Gue buat dua cewek ini. Gue kasih. Dikasih apa? Cewek ini dua cewek ini diapain dong? Atau diri lu kalau ngomong. Kalau enak. Gue kan mahal Mas Uya. Gue kasih air keras aja mereka Mas Uya. Nih. Mulah gue di air kerasin. Ya ya. Udah oke balikin Bi. Tentang. Tentang. Oke saya kembalikan sebelah semula pada tim ketiga. Semoga kembali ke sadar normal kamu. Lebih sehat lebih semangat sebelumnya. Satu, dua, dan ternyata. Oke. Hei brother cakep-cakep semua bro. Hei. Gimana bro? Hei. 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 Ini kenapa Mas? Kok ada yang marah sama gue Mas? Kok ada yang marah sama gue? Kenapa? Eh kalian semua tuh udah gue anggap brother semua disini. then. Brother Brother. Guaya lo, Guaya. Oke oke. Oke. Nah oke. Vio ya ? Vio enggak? Vio. Dan Dini. Suka sama Martin enggak? Enggak mas. Enggak. Lom masuk sama gue? Enggak. Kenapa lo nggak suka? Tanpanya lo ganteng. sedan- summon. Mulut lo busuk. Tempanya. forsekan. juga tuh baju lo busuk mana mungkin ingin baju gue baju lo desainernya LH Tepanus ya dengerin ya gue ganteng tapi gue ga busuk tapi lo udah udah busuk mulut lo busuk lagi mas-mas kayaknya aku udah nggak tahan deh usir mereka dibantar Gebang aja Mas udah usir-usir oke ya udah ya aduh kita susah banget menjodohkan orang ya Rudi Arbi ya udah mudah-mudahan di next episode ada yang berjodoh dan buat kalian juga ingin mencari jodohnya di sini dan dibantu sama Rudy maharbi untuk menyelesaikan masalahnya membagikan kisahnya bisa DM ke Instagram kita di at garis tangan antv ya dan cinta bukanlah tentang seberapa lama kamu mengenal seseorang tapi tentang seseorang yang bisa membuatmu tersenyum dari awal Terima kasih saya Uya Kuya saya Arbi Rudi sampai jumpa lagi di garis tangan video video Terima kasih.